Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Youtube dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Rikbal di channel Youtube Rikbal Malam ini kita akan mengetengahkan mengenai topik yaitu Pemanfaatan MQTT Dashboard dalam dunia industri nyata Dalam kehidupan nyata MQTT Dashboard itu bisa dipakai apa aja sih? Itu saya akan angkat tema ini pada malam ini Nah seperti yang dilihat pada layak di atas sini Ini adalah ginnya Mungkin kalau bahasa kitanya silo ya Jadi silo itu adalah tempat untuk menyimpan material Baik itu jagung, kapak, material apa ya Yang biasanya dipakai untuk industri Nah dalam material ini Kayak dalam silo ini Masalah ambient temperatur sangatlah penting Karena banyak material yang memang harus berada dalam suhu tertentu Jadi jika suhunya di luar Apa ya, di luar daripada range yang normal Maka ada alarm berbunyi Jadi suhunya harus benar-benar dijaga Begitulah Dengan penggunaan MQTT Dashboard Bisa dimanfaatkan untuk memonitor Ambil temperatur yang ada pada sebuah silo Jadi kalau kita bicara silo Di sini ada material Materialnya masuk dari mana Lalu keluar kemana Dan di dalam silo ini terdapat Dan kelembaban Sehingga suhunya itu harus dijaga sedemikian rupa Supaya tidak over atau tidak lower Seperti itu Nah dalam hal ini Jika suhunya melewati apa Maka fan-nya berputar Tapi kalau suhunya mungkin 30 fan Maka dia otomatik limati Nah ini dalam hal ini Kita mengkondisikan jika Kapasitas dari silo ini 100% Maka dia Fan-nya menyala Tapi kalau di bawah itu Di bawah 50% Maka fan-nya mati Kita coba Jadi Seperti inilah penggunaan daripada Sistem Yang kita biasa lakukan dalam industri nyata Bisa kita perhatikan bahwa Dia mati Ya kan Karena Sudah disetting Jika kapasitas Di dalam silo ini Di bawah Di 5% Maka tidak perlu fan Material yang ada dalam silo ini Bisa macam-macam ya Jadi tidak terbatas pada Minyak lapas sawit mungkin Mungkin jagung Mungkin Bahan baku apalah Yang biasanya dimasukkan ke Dalam silo Untuk itu MQTT Berguna sekali Untuk menangkap Informasi yang ada di dalam Suhu yang dalam suhu ini Lalu ditransfer ke Computer Sehingga Kita Bisa memantau Sejarah real time Mengenai Suhu yang ada Nah ini real time ya Suhunya seperti ini Maksimum perpatu Seperti ini Maksimum perpatu Seperti ini Kita bisa lihat Dia punya Historicalnya Dalam 30 menit ke akhir Seperti ini Dan Ini fungsi baru ya Yang ada di Dalam Handicline panel Ini namanya List box Jadi list box itu Menampilkan informasi Pilihan Tinggal pencet aja Apa yang bisa Dilihat Kalau yang Ini Ini namanya Tombow box Jadi live panel Sudah cukup Lungkap ya Dalam Masalah tombol Intitan Database Ini data Grid Dan data grid ini Juga bisa kita Export ya Kita export Ke excel Sehingga kita bisa lihat Datanya Seperti ini Seperti ini Satu Dua Juga di Lungkap Lungkap juga Bisa kita lihat Export Oke Jadi semua bisa Di Export Grid nya Nah ini Datanya dari mana Jadi gini Data yang dikirim oleh MQTT ini Disimpan ke MagaDB Database Nah proses lalu Disimpan itu Kita panggil Seperti ini Jadi kita bisa lihat Data log Seperti ini 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 Lalu kita Minta santun Peratur Ini 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 Kalau ini kita mencari Summary Kalau ini kita mencari Data historical Berdasarkan Rata-rata Daripada Temperatur yang ada Pada saat itu Jadi semua data yang Dibaca oleh Lampanel Disimpan ke MySQL MadadDB Lalu kita bisa menampilkan Data tersebut Secara Story Di sini Ataupun Community Seperti ini Jadi Sebelumnya Nanti saya Sampaikan bahwa Implementasi Daripada MQTT Itu Dalam dunia Nyata Bisa digunakan Seperti Memonitor Ambient Suppression Atau Suhu Ruangan Dalam Suatu Tempat Dalam Suatu Area Dan Kenapa Kita butuh Monitoring Karena Ada material Di situ Yang memang Perlu Kelakuan Khusus Misalnya Jagung Tidak boleh Suhu Di atas 38 Nah Jika Suhu itu Melewati Maka Dia harus Menyalakan Pen Seperti ini Dia otomatik Dinyalakan Atau AC Ya pokoknya Menjaga Seluruh ruangan Agar tetap Mencapai Titik yang Diinginkan Sehingga Hal ini MQTT Bisa Berluna Sekarang Kita akan Coba Menyelidikan Bagaimana Programnya Ya Panelnya Kita lihat Sini Seperti Biasa Ada Catalog Tabelnya Seperti ini Setiap Satu Detik Lupa Artif juga Seperti ini Disimpan Kedalam Variable Lalu Variable Ini Di Tag Namanya Tag Atau Variable Sehingga Kita bisa Menaburkan Kedalam Panel Seperti ini Seperti ini Kalau Untuk Yang Tabel Ini kan Tabel Kalau Tabel Kita Bisa Menampilkan Dalam Batuk Chat Tidak Kalau Tabel Bisa Ditampilkan Dalam Chat Seperti Biasa Kita Setting Disini Lalu Kalau Untuk Setting Satunya Disini Bagus Lain Selanjutnya Kalau Yang Lainnya Event Tidak Ada yang Bismewa Ini Kebanyakan Mending Event Kita Simpan Kebanyakan Bolehan Jika Unload Jika Plan On Jika Material Masuk Material Keluar Jika Masuk Jika Luar Ini Untuk Chat Ini Data Yang Disimpan Kedalam Ada DB Lalu Event Ya Event Banyak Jika Alarm On Di Singapain Jika Unload Dia Mesti Ngapain Jika Fan On Dia Mesti Ngapain Jika Motor On Motor On Tidak Sekali Lagi Fanel Banyakan Ada di Event Selain Variable Karena Variable Itu Hanya Untuk Menampilkan Datanya Bisa Dari FDD Bisa Dari Modbus Bisa Dari Rest Atau Bisa Jadi Variable Disgunakan Untuk Fan Lalu Ditampilkan Kedalam Panel Seperti Untuk Temperatur Seperti Ini Ya My Range Dipada Makro Dimana Ini Adalah Pada Dasarnya Ini Text Jadi Kalau Untuk Bikin Apa Namanya List Box Dipakainya Text Label Tapi Yang penting Di Range Seperti Dia Seperti Ini Maka Diterjemahkan Dan Jadi List Box Sedangkan Kalau Untuk Combo Box Dia Manya Detect Jadi Jika Variable Yang Dibaca Itu Di Port Pilih Ada Titik Kom Gini Dua Maka Dia Akan Rubah Menjadi Combo Box Akan Untuk Query Nya Sama Merage Dengan 101 Detik Ter Sekali Di UPS Tidak 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 Isi Isi Lagi Tidak Isi Lagi Tidak Ambil MQP Dashboard Bisa Berbuat Tempat Dalam Dini Nyata Sangat 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 Penting Silo Silo Yang Ada Kombo Box E Dan Bagaimana Kalau Kita Menggunakan Dashboard Dan Saya rasa Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Penggunaan Atau Pemanfaatan NQP Dashboard Dalam Dunia Nyata Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Berkenan Dan Jika Ada Salah Mono Kiranya Dimaafkan Sekali Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh